Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak perkenalkan ibu adalah ibu suci yang akan melajar kalian kelas 8, yakni terdiri dari kelas 8 D, E, F dan akan mengajar kelas 9 9 A, B, dan C kebetulan ini ibu menjelaskan materi kelas 8 ya kelas 8 di pertemuan pertama akan membahas mengenai konsep gerak bab 1 secara utuh itu membahas mengenai konsep gerak benda dan makhluk hidup gerak pada makhluk hidup itu nanti akan kita bahas 3 hal ya, pada manusia pada tumbuhan, dan pada hewan nah untuk pertemuan pertama ini kita akan mendalami mengenai konsep gerak nah pada konsep gerak nanti ada beberapa istilah penting, yakni terdiri dari apa itu definisi gerak kemudian macam-macam gerak kemudian perbedaan dari perpindahan dan jarak apa itu kelajuan dan kecepatan nah kita akan belajar itu semua jadi mohon simak dengan cermat agar kalian bisa paham oke sekarang kita lanjutkan ibu akan bertanya apa sih gerak itu yuk kita cari tahu nah gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain dari definisi ini maka gerak harus memiliki yang namanya acuan nah contoh ya ibu kasih contoh penumpang dalam bus ada kan ada gambar disini nah ini dia gambarnya nah jika kita tinjau penumpang dalam bus dari penumpang kursi pertama kedua dan seterusnya itu jaraknya tidak berubah sepanjang perjalanan berarti penumpang yang satu dengan yang lain tidak sedang bergerak sedangkan jika acuannya adalah kondisi yang berada di luar bus busnya kan sedang jalan nih penumpang kan ikut bersama laju bus nah berarti penumpang tersebut bergerak terhadap jalan yang dilalui gedung-gedung yang dilalui rumah yang dilalui ya kan karena jaraknya berubah terus contoh lain deh misalkan kamu ke sekolah naik gojek online nah posisi driver dengan kamu itu sepanjang perjalanan tidak berubah kan berarti kamu dinyatakan tidak bergerak terhadap driver tapi kamu akan dinyatakan bergerak terhadap jalan yang kamu lalui kendaraan-kendaraan yang kamu salib bersama driver tersebut kemudian apalagi gedung-gedung yang kamu lewati berarti kamu dinyatakan bergerak terhadap gedung yang dilewati pohon yang dilewati jalan yang dilewati dan sebagainya jadi ketika kamu naik gojek online kamu dinyatakan tidak bergerak terhadap driver karena posisi driver dan kamu tidak pernah berubah sepanjang perjalanan sedangkan kamu dinyatakan bergerak terhadap jalan terhadap kendaraan lain terhadap gedung-gedung dan terhadap hal-hal lain yang kalian lewati sepanjang perjalanan paham sampai sini jangan bingung ya jadi hal tersebut membuktikan bahwasannya gerak itu harus memiliki yang namanya acuan kenapa sih harus ada acuan penting sekali adanya acuan karena kita bisa mendefinisikan bahwa sedang bergerak terhadap apa dan sedang berhenti atau tidak bergerak terhadap apa begitu ya apa sih gerak semua itu gerak semua itu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak contohnya ketika kalian saat berkendara ya seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil padahal mobil yang bergerak ini ada animasinya di samping kalian pernah merasa begitu kan kalau kalian lagi ada di kereta ada di mobil bus ada di motor kalian melihat pohon-pohon itu seolah-olah bergerak padahal yang sedang bergerak itu kalian yang sedang berkendara terus contoh lainnya ketika kita melihat matahari matahari jika dilihat dari bumi seolah-olah matahari yang bergerak padahal jika ditinjau dari luar angkasa sebetulnya yang bergerak itu adalah bumi yang berotasi terhadap matahari nah ini gerak atau kecepatan benda relatif karena kan dari awal sudah kita bahas kalau gerak itu harus berdasarkan acuan sehingga gerak suatu benda relatif terhadap benda lainnya nah bagi benda lain suatu benda bisa saja bergerak namun benda bisa saja tidak bergerak bagi benda yang lain nah kecepatannya juga bersifat relatif untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut oke contohnya disini ada tiga benda dengan kecepatan yang berbeda ada tiga pertanyaan ya poin A kecepatan relatif A dilihat oleh B nya berapa kita jawab bareng-bareng yang A kecepatan relatif A dilihat oleh B berarti kita dari belakang ya tinjaunya berarti VB atau kecepatan B dikurangi oleh VA ingat lihat arahnya kalau kecepatan itu punya arah ya karena dia vektor nah kecepatan VB dia itu positif 20 dikurangi kecepatan A dikurangi positif 10 berarti sama dengan 10 meter per sekon nah sekarang kita jawab yang B kecepatan relatif B terhadap C berarti dari belakang nih kecepatan C dikurangi kecepatan B nah kecepatan C lihat arah panahnya kecepatan C itu ke arah kiri berarti negatif ya negatif 30 dikurangi VB nya positif ya dikurangi positif 20 nah berarti hasilnya itu minus 50 meter per sekon kenapa kecepatannya seolah-olah bertambah karena kan kalau di jauh dari C si B si B ini kok lajunya kayak cepet banget padahal kan mereka sama-sama bergerak sehingga kecepatannya seolah-olah bertambah nah kemudian kecepatan C dilihat oleh A berarti VC dikurangi VA kecepatan VC sama ya ke arah kiri berarti negatif 30 dikurangi VA nya positif dikurangi positif 10 jadi minus 40 meter per sekon nah itu dia soal-soal kecepatan relatif gampang ya oke sekarang kita akan membahas mengenai perpindahan jarak kecepatan dan kelajuan apa sih bedanya perpindahan dan jarak nah dari segi definisi perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik nah kalau kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir sedangkan kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan disini ada kata kuncinya sih kalau posisi itu intinya kita ninjau posisi awal dan akhirnya saja sedangkan kalau jarak itu seluruh lintasan yang ditempuh benda harus kita tinjau berikut ini adalah tabel perbedaan dari perpindahan dan jarak nah disini udah sangat jelas udah ibu kategorikan bahwasannya yang dinamakan kan perpindahan karena dia besaran faktor yang kalian pelajari di kelas 7 berarti dia memiliki besar dan arah sedangkan jarak karena dia besaran skalar dia hanya memiliki besar atau nilai saja nah disini ditekankan lagi bahwa perpindahan itu perubahan posisi yang tinjauannya hanya posisi awal dan akhir sedangkan kalau jarak seluruh lintasan yang ditempuh itu diperhitungkan nah ini dia kecepatan tabel yang kedua rumusnya sudah tertera dan kelajuan juga nah bedanya apa antara kecepatan yang kedua disini kan ada rumusnya udah dituliskan kecepatan itu dirumuskan perpindahan dibagi waktu sedangkan kelajuan jarak dibagi waktu jangan sampai tertukar ibu menampilkan ilustrasi perbedaan jarak dan perpindahan disini ada panah yang dilukiskan dari pangkal sampai ujung panah atau awal sampai akhir ketika panah ditinjau dari awal dan akhir berarti itu dinamakan dengan perpindahan tapi ada garis titik-titik merah yang tidak beraturan nah itu disimbolkan dengan jarak bahwa jarak itu seluruh lintasan akan dihitung sepanjang apapun se rumit apapun dia arahnya itu akan dihitung itu dinamakan dengan jarak sedangkan kalau perpindahan dia patokannya hanya dua hal saja awalnya dimana akhirnya dimana itu yang akan dihubungkan untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal contoh soal yang pertama disini ada jarak rumah ada gambar orang orang tersebut akan melakukan perjalanan dari rumah ke pasar nah disini jarak rumah ke pasar itu sejauh 200 meter ketika orang tersebut berjalan dari rumah ke pasar berarti jarak yang ditempuhnya berapa 200 meter tapi dia nanti bakal balik lagi dong ke rumahnya berarti total jarak yang ditempuh berapa berarti 2 kalinya 2 dikali 200 berarti 400 meter jarak tempuhnya dari pasar ke rumah dari rumah ke pasar dari pasar ke rumah balik lagi tapi kalau ibu tanya berapa perpindahannya kalau dia melakukan perjalanan secara bolak balik berapa ya betul perpindahannya senilai 0 kenapa perpindahannya senilainya 0 kenapa coba jelas ya karena orang tersebut melakukan perjalanan bolak balik yang posisi awalnya di rumah balik lagi ke rumah berarti tidak terjadi perubahan posisi tapi dia masih tetap punya jarak jaraknya dihitung tapi perpindahannya senilai 0 paham sampai sini paham ya semoga tidak bingung jadi ibu ingatkan lagi kata kuncinya kalau perpindahan itu patokannya posisi awal dan akhir kalau posisi awal dan akhir nya sama berarti dia tidak melakukan perpindahan apapun tapi kalau jarak dia tidak mempedulikan posisi awal dan akhir tapi meninjau seluruh lintasan yang ditempu oleh orang tersebut sehingga orang tadi yang tadinya berjalan dari rumah ke pasar jaraknya 200 meter terus dari pasar balik lagi ke rumah berarti dijumbahkan lagi 200 meter sehingga total jarak yang ditempu orang tersebut itu menjadi ya betul 400 meter agar lebih faham lagi saya kasih contoh yang kedua nah disini pertanyaannya seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berberok ke arah utara sejauh 3 meter tentukan jarak dan perpindahannya ketika seseorang itu berjalan ke arah timur sejauh 4 meter berarti masih secara horizontal terus dia berjalan lagi berlok ke arah utara berarti arahnya vertikal atau arah ke atas sejauh 3 meter nah kalau ditanya jarak berarti gampang dong kita tinggal menjum belahkan tadi orang tersebut ketika berjalan ke timur sejauh berapa 4 meter di jumlah ketika dia jalan ke utara sejauh berapa 3 meter berarti totalnya berapa ya benar totalnya 7 meter berarti jarak yang ditempu oleh orang tersebut itu sama dengan 7 meter terus perpindahannya berapa dong nah kalau perpindahan berarti posisi awal sama posisi akhir ditentukan dulu panjangnya nah ternyata posisi awal dan posisi akhir itu membentuk suatu kemiringan garis nah karena rutenya itu adalah sebuah rute segitiga kita terapkan konsep pitagoras disini nah berarti karena si perpindahan ini sebagai x ibu simbolkan disini berarti x kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat ini prinsip pitagoras yang kalian pelajari di matematika ya coba ingat lagi konsepnya pengoperasiannya kalian masih bisa ya masih ingat berarti 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat berapa 16 plus 3 kuadrat sama dengan 9 berarti 16 plus 9 16 plus 9 sama dengan 25 nah disini masih x kuadrat posisi kirinya berarti untuk mendapatkan nilai x x sama dengan akar dari 25 nilai dari akar 25 sama dengan 5 nah inilah hasilnya berarti perpindahan yang ditempu oleh orang tersebut sejauh 5 meter sebetulnya ini merupakan segitiga istimewa ya 3 4 5 itu tidak perlu dihitung tapi sudah dihafal di luar kepala karena dia termasuk triple pitagoras sudah paham belum nih konsep jarak dan perpindahan kalau masih ada yang bingung boleh isi kolom komentar ya nanti insyaallah akan dipaparkan ulang di bagian mana kalian belum pahamnya oke nah ibu ada soal latihan nih untuk kalian semua disini ada gambar mobil yang bergerak sejauh 80 km ke arah timur kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat tentukan jarak dan perpindahan yang ditempu mobil tersebut silahkan yang sudah bisa mengerjakan soal ini tuliskan jawabannya di kolom komentar